Hai sayang-sayang aku sabar ya Aduh yang lagi ketawa dan menertawakan Udah santai aja Dewi Persik dari dulu lahir Bukan dari sosmed sayang Belum ada IG Jadi gak perlu khawatir Yang penting dalam kehidupan nyata Itu masih ada Kok IG kok sepi banget sih Gak ada yang ngata-ngatain gue Sekolah ini juga sepi Gak ada yang ngata-ngatain gue IGnya hilang ya ampun Tante kemana sih Aku kangen nanti ngata-ngatain IGnya hilang ya ampun Makanya mutu dan kotor Nah ya guys netizen pemiksa Yang di rumah yang menonton ini Nah perluan pelajari Kalau Tante itu emang apa tuh dicontoh Hati-hati berkata-kata kotor Nanti IGnya hilang ya Tante Ya ampun mari kita bersama Kita doakan semoga IGnya gak baik lagi ya Terus udah gitu Semoga televisi juga cepet sadar gitu ya Kalau ini emang tidak patut Jadi sajain masyarakat Instagram saja sudah sadar Televisi kapan Eh gak gak hobah Selamat fakta Bang Pin Ketemu lagi dengan Bang Pin Yang terus mengabarkan fakta-fakta viral Seputar stabilitas tanah air Yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis Di ranah media Kali ini kabar terbaru Soal IG Dewi Persik Yang hilang Dewi Persik yang sedang berseteru Dengan Deni C Channel Atau Deni C Karista Mendadak IGnya hilang Atau akun IGnya Dewi Persik Real Hilang dari Instagram Deni C Karista Pun sepertinya mengolok-olok Dewi Persik Dan mengejek bahwa IGnya hilang Namun Sejam yang lalu Dewi Persik pun Menjawab melalui akun TikToknya Nah bagaimanakah Deni C Karista menanggapi Dan bagaimana jawaban Dewi Persik Dan bagaimana juga Tiara Marlin Menyikapi hal ini Yuk simak fakta-fakta Dari Bang Bin kali ini Like, subscribe, dan komen Yang ditunggu Serta jangan lupa Selalu ada doa dalam Setiap berhentikan Jarimu Kabar hilangnya akun Dewi Persik ini Sontak membuat Deni C Karista Seperti mendapatkan Angin segar Dia pun segera Merespon hilangnya Akun Dewi Persik ini Dengan sangat berbahagia Dalam instastorynya Deni C Karista Mengunggah tulisan yang cukup menohok Yah, IG-nya hilang Gak bisa berkata-kata kotor lagi deh Semoga TV juga cepat sadar ya Mulutnya emang tak pantas Jadi sajian masyarakat Dan kita tahu bahwa Deni C Karista Pernah mengusulkan Dan memberikan bukti-bukti Kepada stasiun televisi Untuk segera Memboikot Dewi Persik Karena menurut Deni C Karista Ucapannya tidak layak Untuk didengar hal layak Kemudian dalam akun TikToknya Deni C Karista pun Berespon Unggahan yang cukup pedas Dan sepertinya Sangat berbahagia Dengan Hilangnya Akun Dewi Persik Berikut ini TikTok dari Deni C Karista Tuh Kok IG kok sepi banget sih Gak ada yang kata-katain gue Story di Gron sepi Gak ada yang kata-katain gue Oh IG-nya hilang Ya ampun Tante kemana sih Aku kangen yang dikata-katain IG-nya hilang Ya ampun Si Tante Makanya Tujuan kotor Nah ya guys Netizen Pemiksa Yang di rumah Yang menonton ini Nah perlu kalian pelajari Kalau Tante itu emang Patut dicontoh Hati-hati Berkata-kata kotor Nanti IG-nya hilang Gak Tante Ya ampun Mari kita bersama Kita doakan Semoga IG-nya Gak baik lagi ya Terus udah gitu Sama Semoga Televisi juga cepat sadar Gitu ya Kalau ini emang Tidak patut Jadi Sajin masyarakat Instagram saja Sudah sadar Televisi kapan Eh Kakak Hobah Menjawab hal itu Dai Persik pun Juga mengunggah Sebuah jawaban di TikTok Melakukan klarifikasi Kenapa IG-nya hilang Dai Persik mengatakan bahwa IG-nya memang hilang Karena kemarin dia Banyak merepost artis-artis Yang memberikan dukungan Kepadanya Dan juga Banyak merepost Mungkin inilah Yang menyebabkan Akun Dai Persik hilang Namun Dai Persik mengatakan bahwa Dia bukan artis yang terkenal Dari sosial media Dai Persik mengatakan bahwa Sosial media Terutama Instagram Tidak ada pengaruhnya Buat karirnya Selain itu Dia juga masih punya Akun Instagram yang lain Dan punya akun media sosial Yang lain Seperti TikTok Dan Facebook Dan Dai Persik pun Juga menggunakan Sebuah lagu Dangdut Yang dia mengatakan bahwa Tidak ada masalah Bahwa IG-nya saat ini Hilang Hai Sayang-sayang aku Sabar ya Aduh Yang lagi ketawa Dan mengetawakan Udah santai aja Dewi Persik dari dulu lahir Bukan dari sosmed sayang Belum ada IG Jadi gak perlu khawatir Yang penting Dalam kehidupan nyata Itu masih ada Kalau cuma di dunia maya Aku masih ada kok Instagram Best Camp Military Lifestyle Kalian bisa follow disitu Ya Lagian aku juga Tidak ada tanggung jawab Endorse kok Jadi seandainya pun hilang Gak masalah Aku bisa bikin IG lagi Kalau hilang itu kenapa Jadi kemarin itu Memang ada teguran Dari Instagram Karena aku meripost Orang-orang yang membela aku Itu kan banyak banget tuh Dan mereka itu semuanya Ngehina si Cada Dari gitu Jadi kalau aku gak repost kan Kasian Jadi bagaimanapun Mereka-mereka Yang sudah men-support aku Makasih banyak Dan aku repost Nah orang-orang yang repost Dengan kata-kata kasar itu Dapet teguran lah Dari Instagram Dan aku tidak mengkiraukan itu Bagi aku Dukungan itu nomor satu Dan Instagram itu nomor sekian Gak ada Instagram juga Selama ini Alhamdulillah Yang penting aku tidak dicekal Di seluruh Apa namanya Seluruh kehidupan nyata Gitu sayang Ya Yaudah Jadi Kita itu Kalau diboykot sama TV Baru deh kita pusing Ya kan Tapi selama kita masih Dipergunakan oleh Station TV Dan dipercaya oleh Station TV Biarkan mereka yang mertawakan Kita senyumin aja Dan doakan baik Gitu sayy Gak apa-apa Gitu Don't worry Yang penting happy IG gak ada Yang penting job ngalir Iya gak sih Dan restoran rame Jadi buat kalian Jangan lupa Follow best camp military lifestyle ya Salam sayang Dari aku Dewi Persik Komentar dari Denisi yang cukup pedas itu Kemudian juga ditanggapi oleh Pedang Tiara Marlin Yang melaporkan Denisi ke Polda Metro Jaya Dan mendukung Dewi Persik Dalam akun Instagramnya Tiara Marlin Mengatakan Bahwa Apa yang dilakukan Denisi itu Jahat sekali Jahat sekali ya Subhanallah Ya Allah Astagfirullah Begitu Kata Tiara Marlin Sambil mengunggah Apa yang dikatakan oleh Denisi saat Merespon hilangnya Akun Dewi Persik Kemudian Dalam Instastory nya Tiara Marlin Juga Mengunggah Tulisan Denisi yang mengolok-olok Hilangnya Akun Dewi Persik Apakah Ini orang baik Yang suka kalian Bela-belain Astagfirullah Kemudian Tiara Marlin Mengunggah Soal Waham Waham Yang artinya Adalah suatu Keyakinan seseorang Yang tidak sesuai Dengan kenyataan Yang tetap Dipertahankan Dan tidak dapat Dirubah secara logis Oleh orang lain Keyakinan ini Berasal dari Pemikiran yang Tidak terkontrol Dalam ilmu Kedokoran jiwa Dikatakan bahwa Waham Sering dijumpai Pada penderita Gangguan mental Yang merupakan Salah satu Dari kejala gangguan Isi pikir Waham Merupakan Keyakinan palsu Yang timbul Tanpa stimulus Luar yang cukup Mempunyai Ciri-ciri Tidak realistik Tidak logis Menetap Egosentris Diakini keberanian Oleh Pelakunya Tidak dapat Dikoreksi Dan Dibuat oleh Penderita itu Sendiri Waham Adalah suatu Keyakinan Seseorang Yang tidak Sesuai Dengan kenyataan Yang tetap Dipertahankan Dan tidak dapat Dirubah secara logis Oleh orang lain Keyakinan ini Berasal dari Pemikiran yang Tidak terkontrol Dan ilmu kedokteran Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton